Welcome to Airplus Gadget, Halo, gue Kinyon, di rumor kali ini, gue bakal ngebahas Poco X3 GT yang bakal rilis ke Indonesia. Mau tau kaya apa, spek, harga, dan kapan rilisnya? Oke, tonton videonya sampai habis. Let's go! Poco X3 GT 5G, belakangan jadi perbincangan pecinta gadget, setelah sebelumnya Poco M3 Pro yang bakal rilis ke Indonesia. Dalam cuitan Kekper, yang belum lama ini di Twitter miliknya, dia mengungkapkan smartphone tersebut sebenarnya adalah rebrand dari Redmi Note 10 Pro versi Tiongkok. Dilihat dari layar, perangkat ini punya lubang punch hole yang letaknya ada di bagian atas tengah layar. Panel yang dipakai yaitu IPS LCD berdimensi 6,6 inci, dan sudah support refresh rate 120Hz dan HDR10 dengan resolusi Full HD+. Buat proteksi layarnya sendiri, dia pakai Corning Gorilla Glass 5 Victus. Gue ribet deh ah. Kita geser ke bagian performanya. X3 GT 5G dipersenjatai chipset Mediatek Dimensity 1100 dengan fabrikasi 6nm, yang juga digandeng dengan pengolah grafis Mali G77MC9. Untuk penyimpanannya, Poco X3 GT punya RAM 6 dan 8GB, serta internal memory 128 dan 256GB. Dengan perpaduan itu semua, HP ini menghasilkan skor Antutu versi 9 sebesar 677.171. Nah, untuk konektivitasnya, HP ini support 5G tentunya. dilengkapi NFC dan WiFi 6, serta gak ketinggalan adanya IR Blaster dan stereo speaker. Ngomongin fotografi, perangkat ini mengandalkan 3 lensa dengan masing-masing konfigurasinya, 64MP kamera utama, 8MP ultrawide dan 2MP makro. Dengan itu, perekaman videonya pun mendukung 4K 30fps. Sedangkan di bagian kamera selfie, dia punya resolusi 16MP yang berada di lubang pansor. Buat sistem keamanan, Poco X3 GT menawarkan fast unlock dan side fingerprint atau sidik jari di samping bodi. Buat menunjang mobilitas pengguna, Poco X3 GT 5G ditenagai nyawa berkapasitas daya 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat 67W. Yang diklaim, bisa ngisi dari 0-100% dalam waktu 42 menit aja. Gokil emang. Harganya berapa sih bang? Nah, kalau ngomongin harganya necil. Di Indonesia, X3 GT 5G diperkirakan dibanderol mulai dari 4,5 jutaan. Untuk perilisannya sendiri, kemungkinan akan dirilis pada bulan Juli hingga September. Nah, menurut kalian harga dan spek yang ditawarin tadi, worth it gak nih kalau masuk Indonesia? Tulis di komentar ya. Oke, mungkin segitu aja rumor yang bisa gue sampein di video kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, karena gue bukan manusia biasa. Pantengin terus Airplus Gadget buat tau update seputar gadget dan info teknologi lainnya. Gue pamit, bye! Sub indo by broth3rmax